Pada episode sebelumnya, kehidupan Nggyol berubah secara tak terduga. Dia mendapati dirinya dibawa kembali ke tahun 1995 dan bertemu dengan ayahnya Li Chan. Karena tidak ada wajah atau mata uang yang familiar pada masa itu, Nggyol tidak punya pilihan selain mengikuti Li Chan. Li Chan juga membutuhkan perisai untuk melindungi dirinya dari serangan hukuman yang dilakukan neneknya karena nilai ujiannya yang buruk. Setelah dia memperkenalkan Nggyol sebagai guru privatnya, keduanya memulai skema ayah anak yang terbukti lucu sekaligus pedih. Ini pertemuan pertama antara Nggyol dan nenek buyutnya. Nenek buyutnya kemudian mengatur pesta di rumah kos untuk merayakan kedatangan guru privat cucunya.